Halo, kembali lagi dengan kami Java Football Kali ini kami John dan Jok akan ngosan ya Ngosan, kali ini kami akan membahas Mataram dan Tragedi Kanjuruan Nah, bagaimana ceritanya kok Mataram dan Tragedi Kanjuruan ini? Oke, kita saksikan saja bersama Yah, akhir-akhir ini viral Video tentang Klub yang menurut pandangan saya pribadi Ini adalah klub yang Seharusnya, selayaknya klub ini itu bubar Ataupun selayaknya mundur dari kompetisi Karena kepeduliannya Tapi justru sebaliknya Klub ini masih tetap eksis dan berkompetisi Yang membuat semua publik Jaga Tragedi Sepak Bola Indonesia ini gempar Gempar dalam arti ya menyusahki Banyak nyusahki ini atau banyak baiknya Ternyata memang banyak nyusahki ini Selain dihentikannya kompetisi Liga 2 dan Liga 3 Banyak pemain yang nganggur Klub ini itu seringkali mendapatkan Apa ya Ibatnya keuntungan-keuntungan dari pusat federasi Seperti halnya memang hukuman sangat ringan Bagi klub ini Yang kedua Klub ini bahkan kemarin itu viral-viralnya itu Harusnya klub ini itu VO Nah, tapi malah dicarikan stadion oleh PT LIB Nah, ini cukup miris juga sih seharusnya Nah, kami akan membahas tentang klub ini di Tanah Sepak Bola Mataram Klub ini pernah ingin berkandang di daerah Mataram Yaitu di Jogja juga pernah Banyak penolakan Di Solo juga pernah banyak penolakan Di Sleman juga pernah banyak penolakan Di Boyolali juga pernah banyak penolakan Di Mageleng juga penolakan Bantul juga penolakan Ya, mungkin banyak ya Daerah-daerah Jateng dan DI ini penolakan tentang klub ini Ya, mungkin paling gencar sendiri Dibanding wilayah-wilayah lain mungkin daerah sini Selain mungkin Jawa Timur sendiri dari Surabaya Ya, kalau itu sudah nggak mungkin Klub ini kan berkandang di sana Tapi kalau di Jateng ini memang banyak sekali penolakan Terutama memang kemarin itu Yang gencar itu kan mereka akan berkandang di Kebogiro Nah, itu ditolak oleh warga Bahkan Mataram bersatu ya Ini juga cukup ada Untungnya juga Mataram ini Sporternya bisa bersatu Jadi, seluruh supporter Mataram ini Kompak menolak tim ini itu Hadir di Bumi Mataram ya Jadi, nggak bisa berkandang di sini lagi Karena kepedulian supporters ini itu Terhadap klub di sana itu sangat tinggi Nah, yang mengagetkan itu justru malah video Hadirnya video yang kemarin itu cukup mengagetkan Bagi kami, bagi supporter di Jateng itu cukup mengagetkan Itu yang membuat saya juga ingin kembali ke stadion lagi Buat apa? Kita berduka-berduka Kalau mereka hanya seperti itu Menurut pendapatmu gimana ini tentang viralnya video Arema ini? Kaget dan segaligus marah ya Marahnya gini Kita semua itu peduli Jateng D.I.Y. itu dari awal sangat peduli Dengan korban Kita itu berhempati Dan ketika Arema berkandang di Jateng D.I.Y. Banyak penolakan Karena juga kita peduli Kita sayang dengan korban Kita peduli dengan korban Dengan nyawa Tapi yang paling greget itu ketika nonton video kemarin Ketika petinggi-petinggi Aremania itu Mereka mendeklarasikan bahwa tetap akan mendukung Arema Bahkan Melindungi logo Kok ya kebangetan Nyawa ilu Rano Hargani Bahkan kita banyak membaca berita bahwa keluarga korban itu banyak yang marah dan kecewa pada Arema sendiri Aremania sendiri Yang ikut deklarasi kemarin Walaupun memang saat ini info-info yang beredar bahwa Aremania itu terpecah Tapi kan yang kita lihat adalah sosok petinggi yang mungkin sangat terkenal Sudah tahu bahwa Temannya sendiri Temannya sendiri itu Meregang nyawa Karena nonton Arema Dan bahkan yang Awal deklarasi yang memang sangat Ingin Areman Areman dibubarkan itu Yang Aremannya sendiri itu akhirnya dipenjarakan Malah deklarasi mempertahankan logo Kok ya bisa mikir-mikir Kok ini lho lho Hiran aku Ya betul Logo lebih penting daripada nyawa Berarti Bahkan mereka itu Saya melihat videonya sampai nangis-nangis Mempertahankan logo Wah nangis-nangis mempertahankan logo Demi apa ya 130 nyawa lebih Mereka tidak menangis Bahkan Selama orang banyak mencari keadilan 135 nyawa itu Sekalinya jedul Itu malah ngeruat Nah Ini yang membuat Marah bagi para supporter-supporter Mungkin di area jateng Dan di Weh Weh toki Dipeduli ke malah koyong ini Mungkin dulu Kalau supporter jateng Atau mungkin supporter khususnya Yang menganggap Aremania ini Dulu menjadi panutan Ataupun guru Ya Mungkin Apa ya Anil juga Menjadi Bahkan mungkin menjadi Wah gila juga Kalau seperti ini Kabarnya memang begitu Di Malang sendiri Memang pecah menjadi dua Bahkan Supporter yang Mungkin Tidak ada sangkut pautnya Atau Arema Indonesia itu Dituduh terus Terhadap Kasus kemarin Supporternya itu Dapat kabar di Sandra Ataupun itu Ya juga Mengundurkan diri Dari kompetisi Nah ini Malah 130 nyawa Masih bisa berkompetisi Bahkan Masih bisa update Sana-sini Masih bisa tertawa Saya melihat video yang kemarin Viral Demo itu Banyak yang tertawa Malah banyak yang Nyanyi-nyanyi Banyak yang Ya Seperti tidak terjadi Apa-apa di Kanjuruan Ataupun Seperti tidak terjadi Apa-apa di Malang Banyak yang Anil dengan Klub ini Atau mungkin Banyak Nanti Sepanduk-sepanduk Klub yang Apa-apa ya Mentertawai Klub ini Maunya 130 nyawa Masih Berkompetisi Wah Cukup aneh juga Menurut pendapatmu Gimana ini Tentang Apa ya Kalau Arema Bebaran Katanya PT LIB itu Apa Kekurangan Atau Gimana Merugi Gimana ini Kok masih Bicara untung rugi Udah Kita Gak perlu Sembunyi Sembunyi Kita udah Tahu Bahwa Pemilik Arema FC itu Kan juga Peting GPSSI Jadi memang Ini sangat Menjadi Anak Mas Saya itu Malah Sangat Prihatin Sampai Sekarang Saya prihatin Sama keluarga Korban Saya membaca Twitter Baca Media Nasional Keluarga Korban Yang Diwancara Sangat Bener-bener Sangat Kecewa Sendiri Dengan Sepak Bola Malang Aku Ada di Korban Tapi Aku Penderitaan Keluarga Korban Tentu Kata-kata Yang paling Empu Logo Mending Logo Ya Ampun Wistos Resoh Diungkapi Lagi Ya Betul Jangan Sampai Mereka Leluasa Di Jateng Dan Di Sebenarnya Seharusnya Mereka Sadar Membubarkan Diri Ataupun Intropeksi Diri Lebih Baik Daripada Seperti Ini Daripada Mungkin Nanti Akan Menjadi Apa Riwet Riwet Liga Disana Ditolak Disana Tetap Main Nanti Endingnya Seperti Yang Kemarin Disleman Itu Nanti Nyalah Nyalah Ke Sana Sini Sana Sini Mending Bubar Walah Lebih Baik Daripada Bertahan Tidak Ada Arema Pun Tidak Masalah Masih Ada Klub Klub Yang Lain Di Indonesia Ini Nah Mungkin Itu Saja Dulu Perbincangan Kita Tentang Mataram Ini Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Untuk Tentang Sampai Sampai